Seorang pria paruh baya di kota Bandar Lampung melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku berinisial HR telah berusia 52 tahun, sudah memiliki anak dan juga cucu ini diamankan Polsek Tanjung Karang Timur. Warga Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung ini diamankan karena laporan dugaan pemerkosaan terhadap korban di bawah umur berinisial S. Kapolsek Tanjung Karang Timur Kompol Hadi Prabowo mengatakan pelaku merupakan buruh harian lepas yang telah beristri dan memiliki cucu. Pelaku sudah menargetkan sasaran dan telah direncanakan selama dua hari sebelum eksekusi. Pelaku mencari waktu sepi dan korban saat sendirian. Saat korban pulang, membeli kuota data dibuntuti oleh pelaku dan langsung membekap mulut korban dari belakang, kemudian dibopong dibawa ke rumah kosong dan dilakukan pemerkosaan. Pelaku mengancam apabila melakukan perlawanan atau berteriak, maka korban akan dibunuh. Pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Adi Sucipto, Gang Puter, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Karang Timur. Jadi pelaku sudah menargetkan sasaran berhubung pelaku ini suka sama ibunya. Jadi pada kesempatan yang tepat, pada saat korban pulang dari membeli kuota, diikuti oleh pelaku. Kemudian pelaku membekap mulut korban dari belakang, kemudian digendong, dibawa ke suatu rumah kosong, kemudian dilakukan pemerkosaan. Pada saat itu pelaku sempat mengancam kepada korban, apabila melakukan perlawanan atau berteriak akan dibunuh. Saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Tanjung Karang Timur. Dari pemeriksaan tersangka mengaku perbuatan tersebut berawal dari sang pelaku memiliki perasaan tertarik terhadap ibu korban. Namun ia melampiaskan kepada sang anak. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta hukuman pidana penjara selama 15 tahun kurungan penjara. Siti Saskia Salamah melaporkan.